Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya tentang humus yang berasal dari daun bambu atau daun bambu kering yang kita pakai untuk media tanam ini kenapa saya sedikit ingin membagikan kepada teman-teman membagikan kepada anda sedikit pengalaman ini belimbing belimbing madu ya kebetulan waktu itu saya beli bibitnya masih agak kecil ya ini batangnya mungkin sejempol tangan kurang gede sedikit waktu itu kemudian saya tanam pakai medianya saya pakai kompos bambu atau daun bambu kering ini tapi sedikit tidak terlalu banyak saya taruh di bagian agak kebawah tempoh hari nah setelah itu saya campur dengan tanah dan sekam mentah nah setelah tiga bulan hasilnya seperti ini ini satu kebetulan yang menarik kebetulan saya waktu itu diberitahu sama teman untuk mencoba daun bambu kemudian saya cari literasi ternyata memang daun bambu itu sangat efektif untuk masa pembuahan nah ini pada waktu itu saya coba cuma sedikit nah sekarang ini ternyata terbukti ya ini saya aplikasinya cuma daun bambu itu sama lindi super lindi super buatan saya ini kali ini karena sudah berbuahan ini kebetulan juga ini sangat bagus buah-buahnya yang jadi juga sangat banyak nah ini juga tidak mudah rontok ini kayaknya lumayan bagus ini nah ini hari ini akan saya tambahkan akan saya tambahkan daun bambu kering yang ini yang sudah saya potong kecil-kecil ya sudah saya potong kecil-kecil seperti ini nanti kita aplikasikan langsung ke media tanam ini agar bisa membantu tidak jatuh buahnya ya tidak gokrok ini juga sampai dengan berbunga di bagian batarnya ini tidak kelihatan ya ini lah ini kelihatan nah ini dia seperti ini oke kita langsung saja tapi sebelum kita masukkan kita ambil medianya yang di bagian permukaan saja dulu kita ambil dulu ya kita ambil tapi jangan sampai merusak perakarannya kita ambil dulu kita tampung dulu kebetulan ini siang hari pas panas-panas ini oke kita ambil dulu ya sampai di bagian yang nah ini sudah mulai kelihatan akarnya kita hentikan ya begini saja lalu kita masukkan saja sebelum yang agak besar ini kebetulan ada serbian yang kecil ada serbian yang kecil seperti ini ini kita dahulukan supaya cepat terure ini meskipun mentah tidak ada masalah ya tanpa fermentasi langsung kita aplikasikan ke media tanam ke pot ya ini tidak masalah tidak ada tidak berpengaruh ini khusus untuk daun bambu itu meskipun menempel ke bagian batangnya juga tidak ada masalah ini untuk khusus daun bambu ya tapi kalau untuk daun selain bambu usahakan jangan menempel di batangnya kasih jarak 5-10 cm lah paling tidak yang bagian tengahnya nanti dikasih tanah kalau bukan daun bambu ya kalau daun bambu tidak ada masalah karena kita tahu daun bambu itu biangnya trichoderma jadi nanti bisa membantu melawan fusarium nah ini kita isi sampai penuh dulu penuh secara kasat mata ya jadi nanti setelah kita berikan tanah sebagai penimbun ya ini tanah awalnya kita masukkan lagi anggap saja menimbun bagian permukanya bagaimana kalau tidak ditimbun tidak apa-apa tapi biasanya kalau pas kena angin nanti kabur dia ini kita timun seperti ini apakah nanti pada saat fermentasi di media tanam apa tidak merusak perakaran karena terjadi proses pengurean tidak ada kalau tanaman kalau daun bambu ini ini tidak akan terjadi yang seperti itu disamping teksturnya yang tipis ya jadi seperti ini ini tipis banget ini tipis kalau tipis seperti ini dia sangat mudah untuk teroreh nah ini kita uruk lagi mudah-mudahan nanti bisa membantu agar tidak terjadi gogrok bunga dan buahnya karena kurang kita tambahkan lagi dengan tanah media tanam yang lain untuk menimbunnya nah kebetulan karena hari ini eh pada saat ini siang hari ya jadi tidak saya lakukan penyiraman nanti sore setelah dingin akan saya lakukan penyiraman sekaligus aplikasi lindi jadi airnya nanti saya tambahkan dengan lindi super begini saja tidak ada masalah tidak tidak di fermentasi dulu tidak ada masalah kalau untuk daun bambu jadi keuntungannya daun bambu itu disamping kandungannya pospor kalium kemudian kalsium dan magnesium juga ada silikanya walaupun tidak terlalu tinggi silikanya itu akan sangat signifikan untuk membantu pembuahan sekaligus pencegahan rontok bunga dan buah seperti ini untuk tanaman lain gimana sama saja untuk semua tanaman seperti halnya cabai nah kalau anda petani cabai silahkan dicoba di lahan nanti diaplikasikan daun bambu sebagai mulsa boleh jadi sebagai mulsa sekaligus pupuk jadi nanti anda bisa mengurangi pembelian MKP ke tanaman cabainya di samping itu juga mikronya atau makrosekundernya dan mikronya juga ada ada plusnya ya jadi anda bisa mengurangi pengeluaran untuk pembelian pupuk pospor kalium kalsium dan magnesium nah itu sudah sangat lumayan membantu mengurangi pengeluaran kemudian mikronya juga lumayan ada beberapa mikro yang lain yang ada di dalam daun bambu nah terutama yang paling lumayan juga untuk membantu pengeluaran pembelian fungisida yaitu bagian perakaran insya Allah akan aman dari fusarium oke kita lanjutkan dengan satu lagi kalau yang di pohon belimbing tadi kita gunakan daun bambu yang sudah dipotong kecil-kecil ini untuk terong kebetulan ini terong yang saya sambung dengan cepokak ini juga lumayan ini buahnya terus-menerus tidak mau berhenti ini saya biasanya kalau pruning daun ini saya masukkan ke sini tapi untuk kali ini daunnya yang masih fresh ini kita taruh di bagian atas saja nanti sekarang kita ambil daun bambu ya ini daun bambunya ini masih utuh tanpa saya potong pendek-pendek ini langsung saja tidak apa-apa kita masukkan karena ini akarnya sudah mencapai permukaan permukaan media maksud saya jadi tidak saya ambil medianya di bagian permukaan langsung saya masukkan ini daun bambu yang masih utuh nah seperti ini kadang ada ranting-rantingnya kecil-kecil ini tidak ada masalah ini anggap saja nanti slow release ya jadi nanti proses pengurahannya agak lambat ya karena agak lambat jadi anggap saja ini adalah cadangan nutrisi seperti ini kita masukkan sampai secukupnya ya kita menikah secukupnya kalau tempatnya memang cukup untuk banyak lumayan banyak ya tidak apa-apa dimasukkan saja semua seperti ini bagaimana kalau tidak ditimbun boleh tidak ditimbun boleh mau ditimbun juga tidak apa-apa kalau tidak ditimbun ini anggap saja sebagai mulsa ya mulsa organik yang tentu saja akan sangat bermanfaat tapi yang paling utama adalah lumayan untuk mengurangi ya mengurangi biaya pupuk pospor dan kalium ini memang pupuk pospor dan kalium itu kan terkenal mahal mahal seperti MKP itu harganya saat ini sudah mencapai Rp50.000 lebih padahal kalau kita mau telaten sedikit menggunakan daun bambu ini sudah mampu menggantikan MKP juga kalsium serta magnesium jadi sangat sangat membantulah untuk pengeluaran biaya pupuk oke nanti sore kita lakukan penyiraman nah saat ini sudah jam 4 sore akan saya lakukan aplikasi lindi super ini 150 ml lindi super ya ditambahkan dengan air kurang lebih sekitar 30 liter jadi 5 ml per 1 liter air ini untuk aplikasi ke pohon blimbing yang sudah diberikan daun bambu kering tadi seperti ini kita lakukan penyiraman penyiramannya normal ya kurang lebih karena medianya cuma sebegini ya paling cuma 2,5 3 liter lah ya kemudian untuk di tanaman terong nya tadi yang kita berikan daun bambu tanpa ditutup sama tanah seperti ini yang penting rata ya sesuai dengan kebutuhan airnya saja seperti ini demikianlah proses aplikasi dari daun bambu kering dan lindi super mudah-mudahan anda bisa mendapat manfaat manfaat dari postingan ini agar tanaman anda bisa berbuah lebat dan anti rontok akhir kata wassalam warahmatullahi wabarakatuh di men beri 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 di beri